Apakah doktrin tritunggal ini rasional atau tidak rasional? Banyak orang bilang, doktrin ini sebetulnya tidak masuk akal, irasional. Tapi menurut saya, bukan. Doktrin tritunggal itu sangat logis, dan saya akan terangkan dengan cepat ya. Bukan anti-rasional, tetapi trans-rasional. Jadi bukan melawan rasio, tetapi melampaui rasio. Ah, bedanya apa sih? Saya coba tanya ya. Mujizat itu irasional atau trans-rasional? Irasional itu melawan rasio, trans itu melampaui rasio. Coba saya tanya. Mujizat itu irasional atau trans-rasional? Trans-rasional. Kalau Allah ada, asumsinya itu, kalau Allah ada, Allah itu kan mencipta alam semesta. Berarti dia yang menciptakan hukum-hukum alam. Kalau dia menciptakan hukum-hukum alam, maka Allah mampu melampaui hukum-hukum alam. Berarti mujizat itu menjadi sesuatu yang rasio. Itu, tapi kan sulit dipahami mekanismenya. Nah, itu namanya trans-rasional. Contoh lagi, saya ketemu sama pengantut agama lain, dia ngomong gini. Kekristenan itu ya Pak ya, tidak masuk akal. Selamanya saya tidak akan pernah jadi orang Kristen, katanya. Karena kekristenan tidak masuk akal. Terus saya tanya, kenapa Bapak ngomong kekristenan tidak masuk akal? Kenapa manusia jadi Allah Pak? Ya mungkinlah manusia dituhankan itu tidak masuk akal. Saya bilang, benar Pak, manusia jadi Allah tidak masuk akal. Manusia dituhankan tidak masuk akal. Lalu dia tanya, kenapa kamu percaya Kristen? Terus saya bilang, karena Kristen itu mengajarkan bukan manusia jadi Allah. Allah jadi manusia. Yang tidak terbatas membatasi dirinya boleh tidak Pak? Saya tanya sama dia. Kalau yang terbatas jadi tidak terbatas, irasional. Yang terbatas menjadi tidak terbatas itu irasional. Tapi kalau yang tidak terbatas membatasi dirinya, itu rasional. Saya ngomong sama dia. Kalau Bapak mempercayai Allah itu tidak terbatas, tapi Bapak bilang Allah yang tidak terbatas tidak boleh membatasi dirinya, Bapak itu sedang membatasi Allah. Dan itu tidak rasional. Karena Allah itu tidak bisa dibatasi. Lalu dia diam sehukur lama, dia teriak. Masuk akal banget ini. Kenapa saya baru tahu sekarang? Kalau Allah itu jadi manusia itu masuk akal. Saya bilang masuk akal Pak. Dua contoh ini saya harap membantu kita untuk membedakan mana yang kategori transrasional, mana yang irasional. Dan sekarang saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Allah itu kan tidak terbatas. Sehingga wajar kalau kita tidak bisa memahami dengan baik. Allah itu tidak terbatas. Sehingga wajar kalau kita tidak bisa memahami seutuhnya. Saya kutipkan dari Van Grudem dalam bukunya Systematic Theology. Dia bilang begini, It is not only true that we can never fully understand God. It is also true that we can never fully understand any single thing about God. Bukan cuma kita ini tidak bisa memahami semuanya tentang Allah. Tetapi kita bahkan tidak bisa memahami satu hal pun tentang Allah. Seutuhnya. Tidak percaya? Mari kita tes. Ini tes untuk orang Kristen ya. Doklin apa yang menurut saudara paling gampang? Allah adalah... Yang paling gampang apa? Allah adalah kasih. Benar ya. Allah adalah kasih. Berarti kasih itu paling gampang dipahami. Mungkin Paulus tidak setuju. Karena di Ephesus pasal 3 Paulus berkata begini. Aku berdoa supaya kalian dan semua orang kudus dapat memahami betapa tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Tuhan. Sekalipun kasih itu melampaui pengetahuan. Kasih Allah itu tidak gampang loh dipahami. Mengapa Allah rela mengorbankan dirinya untuk kita orang yang berdosa? Kita tidak bisa paham. Akhirnya ada himna kuno itu yang terkenal. Kasih yang ajaib. Bagaimana bisa engkau Allah itu engkau mati buat aku? Loh itu ajaib. Jadi tidak gampang kok memahami apapun tentang Allah. Kau pernah ketemu sama pengalut agama lain yang ngomong gini. Dokterin tritunggalmu itu ya ruwet, gak bisa dipahami. Gak layak untuk diyakini. Terus saya tanya balik sama dia. Nah kalau konsep Allahmu itu gampang dipahami. Bampang punya aku. Gak mungkin. Dia bilang, gak gampang. Sederhana. Allahku itu gampang dipahami. Terus saya bilang gini. Kamu kan percaya Allahmu itu maha besar. Iya. Terus kamu mengakui Allahmu gampang dipahami. Iya. Jadi saya tanya, Allahmu maha besar gak? Kalau maha besar berarti kamu gak bisa memahami. Kalau kamu bisa pahami berarti gak maha besar. Sekarang saya tanya sekali lagi. Allahmu yang tidak besar? Atau kamu yang tidak bisa memahami? Aku yang gak bisa memahami. Nah berarti sama sebetulnya. Tapi tetap kamu percaya gak sama Allah yang maha besar itu? Dia tetap percaya. Ya gitu pula Bambang. Maksud saya itu gitu dari awal. Kita ini memang gak mungkin bisa memahami Allah. Karena Allah tidak terbatas. Kalau kita mengaku bisa paham seutuhnya. Malah itu irasional. Nah terakhir. Doktrin Tritunggal itu tidak menyalahi hukum logika. Dilompatin aja ya. Karena waktunya udah habis. Dilompatin aja. Selain Allah itu tidak terbatas. Manusia itu terbatas. Nah sekarang saya mau langsung masuk intinya. Yaitu tidak menyalahi hukum logika. Perhatikan saya baik-baik. Ini terakhir. Hakikat dan pribadi itu beda. Sehingga jumlahnya beda pada waktu yang sama. Itu tidak masalah. Itu tidak menyalahi hukum logika. Saya ngambil satu contoh begini. Saya punya dua mata dan empat mata kaki. Menyalahi hukum logika gak? Saya mempunyai satu istri dan dua anak. Menyalahi hukum logika gak? Ya karena istri dan anak itu kategori yang beda. Sehingga pada waktu yang sama jumlahnya bisa beda. Atau saya punya dua mata dan empat mata kaki. Mata dengan mata kaki itu beda. Sehingga jumlahnya pada saat yang sama bisa beda. Ketika kita mengatakan Allah itu satu hakikat dan tiga pribadi. Itu masuk akal. Karena hakikat beda dengan pribadi. Terlepas dari kita mampu menjelaskan perbedaannya dengan tuntas atau tidak. Yang jelas hakikat dan pribadi beda. Sehingga pada saat yang sama itu jumlahnya bisa beda. Itu tidak menyalahi hukum logika. Hukum logika itu begini. A tidak mungkin menjadi non-A pada waktu dan relasi yang sama. Itu gak bisa. Saya gak bisa ngomong gini. Saya seorang single tapi punya satu. Itu gak mungkin. Itu kontradiksi namanya. Makanya doktrin tritunggal sebetulnya tidak menyalahin logika. Tetapi melampaui logika. Terima kasih telah menonton.